Assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini hari ini aku masak ayam pedas manis tanpa menggunakan minyak ya tapi ini rasanya tetap enak untuk langkah awalnya ini ada ayam yang sudah saya cuci bersih tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh kunyit bubuk 1 per 4 bungkus kaldu ayam bubuk ya aduk rata masak dengan api sedang aja ya masak sampai kaldu dari ayamnya keluar dengan sendirinya ya gak usah ditambah minyak atau air biar hasil ayamnya nanti lebih enak kenyil-kenyil tutup biar lebih cepat mateng ya kemudian ini untuk bahan bumbunya ada 4 siung bawang putih 1 siung bawang merah besar cabai hijau cabai merah cabai rawit merah kalau cabainya sesuai selera ya ini akan saya rajang nah ini hasil yang sudah dirajang kemudian ini cabainya saya rajangnya di tempat jaring seperti ini ya biar nanti gampang buang bijinya nah ini hasil ayamnya ya sudah setengah garing dan minyak ayamnya juga sudah keluar ya nah ini enak banget ini apalagi kalau yang berwarna kecoklatan seperti ini ya dia agak crispy di luarnya kemudian masukkan bawang putihnya gak usah ditambah minyak ya teman-teman masak bawang putihnya sampai harum aja jangan sampai berwarna coklat kalau sampai berwarna coklat nanti dia gak enak rasanya ya nah seperti ini aja bawang putihnya masih berwarna kuning ya tapi ini sudah harum banget kemudian tambahkan bawang merah besarnya cabai yang sudah dirajang ya nah seperti ini ya teman-teman jadi cabainya gak ada bijinya lagi bijinya sudah jatuh ya pada saat anu jaringnya tadi digoyang ya tutup biar cabainya lebih cepat lagi layu nah ini cabainya sudah layu sudah harum banget ya ingat ya teman-teman gak usah panik jangan pakai minyak yang penting masaknya dengan api sedang tambahkan 2 sendok makan kurang lebih air ya untuk menyatukan rasa kemudian beri 2 sendok makan kecap manis kurang lebih tambahkan 2 sendok makan saus tiram aduk rata kembali oh ya teman-teman jangan lupa ya bantu aku dengan cara like, subscribe dan aktifkan ya tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan ya menu-menu sederhana dari dapurku semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya terima kasih nah alhamdulillah ini masak ayam pedas manisnya sudah mateng selamat menikmati